Oke, slide-nya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-6, bab 5, yaitu penjadwalan CPU. Yang nanti yang dibahas konsep dasar, kemudian kriteria penjadwalan, kemudian algoritmenya apa saja. Lalu penjadwalan thread, kemudian penjadwalan multiprocessor, ini kalau sempat ya. Kemudian kita stop sampai sini nih. Yang penjadwalan real-time, kita teruskan di pertemuan ke-7. Oke, konsep dasarnya, jadi sebuah program itu terdiri atas CPU burst dan IO burst. Jadi CPU burst itu prosesnya lebih menggunakan CPU, misalnya untuk mengolah data, mengolah angka, itu CPU burst. Kemudian IO burst itu saat prosesnya memerlukan IO. Ini misalnya dia butuh baca file atau butuh nulis ke file. IO burst. Jadi polanya seperti ini, jadi CPU burst setelah itu masuk ke IO burst. IO burst ini lumayan lama karena ke IO itu lama. Jadi dia masuk ke statusnya waiting, masuk ke antrian wait. Kemudian IO-nya sudah selesai, maka dia kerja lagi. CPU burst, kemudian misalnya setelah itu butuh nulis ke file, ini write to file, masuk lagi ke IO burst. Jadi siklusnya itu, CPU burst, IO burst. Kemudian untuk penjatualan, penjatualan di CPU, jadi kita lebih melihat CPU burst-nya, karena penjatualannya kan di CPU. Kita lihat CPU burst setiap proses. Kemudian untuk CPU burst itu biasanya durasinya nggak lama, jadi sebentar, kemudian dia butuh IO. Jadi jarang yang CPU burst-nya lama. Kecuali kalau program kalian khusus untuk menghitung angka. Misalnya menghitung P sampai digit keberapa, itu dia nggak perlu file, jadi CPU burst-nya panjang. Tapi itu jarang banget. Biasanya untuk CPU burst itu durasinya sebentar, kemudian dia butuh IO lagi. Oke, jadi short burst-nya yang banyak, kemudian longer burst-nya itu lebih jarang, lebih sedikit. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? CPU burst, IO burst. Jadi siklus prosesnya antara dua itu, polanya. Setelah CPU burst, dia butuh IO, masuk ke IO burst, dan seterusnya. Kemudian CPU burst itu biasanya nggak lama. Jadi sebentar, kemudian dia butuh IO lagi untuk program yang tipikal, program yang biasa. Kecuali programnya khusus untuk menghitung untuk komputasi ilmiah misalnya. Itu banyak di CPU burst-nya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke penjatualan CPU. Jadi tugas dari scheduler-nya adalah memilih salah satu dari proses yang ada di antrian ready. Jadi di sini nih. Jadi milih satu proses di antrian ready. Terus taruh di CPU. Jadi nanti statusnya dari ready beralih ke statusnya running. Kemudian nanti algoritmenya ada macam-macam. Jadi gimana cara memilih proses yang akan dijalankan. Jadi banyak proses yang ready. Jadi cuma satu yang dipilih untuk jalan di CPU karena CPU-nya cuma satu. Kemudian untuk penjatualan sendiri itu akan berjalan. Jadi scheduler akan berjalan jika ada perubahan status. Perubahan status dari proses. Kalau yang non-preemptive itu hanya di kalau prosesnya selesai. Jadi prosesnya melepaskan CPU dengan sukarela. Jadi penjatualan non-preemptive atau kooperatif. Itu ada di kasus nomor satu. Jadi dari running ke waiting. Itu kasusnya prosesnya butuh I.O. Jadi dia akan keluar dari CPU dengan sukarela. Masuk ke lantrian wait. Kemudian yang nomor empat terminate prosesnya sudah selesai. Maka CPU kosong juga. Jadi yang nomor satu dan empat itu penjatualan non-preemptive. Non-preemptive itu proses yang sudah berjalan di CPU. Itu nggak bisa digantikan dengan proses yang lain. Dia akan ditunggu sampai selesai atau sampai dia butuh I.O. Jadi dia melepaskan CPU dengan sukarela. Kooperatif atau non-preemptive. Kemudian untuk penjatualan preemptive itu di semua kasus. Jadi kasus satu dan empat ditambah kalau ada proses baru yang masuk ke antrian ready. Jadi ini ready, ready. Jadi ada proses baru yang masuk ke antrian ready. Maka di cek apakah proses baru itu lebih berhak untuk berjalan di CPU. Kalau lebih berhak maka proses yang sudah berjalan akan di preempt. Dikosongkan dari CPU. Terus ganti dengan proses baru itu. Itu penjatualan preemptive. Jadi preemptive adalah proses yang sudah berjalan di CPU bisa di berhentikan. Nanti diganti dengan proses baru yang lebih berhak untuk di jalankan. Itu preemptive. Jadi bisa dihentikan di tengah jalan. Kalau yang non-preemptive ini ditunggu sampai dia butuh I.O. Masuk ke waiting atau dia selesai dengan sendirinya. Terus yang preemptive kan ini kayak prosesnya dihentikan dengan paksa nih. Karena ada proses baru yang lebih berhak untuk dijalankan. Misalnya proses baru itu prioritasnya lebih tinggi. Maka sebelum dihentikan harus diperhatikan nih. Apakah dia mengakses shared data. Kemudian apakah dia sedang di mode kernel atau sedang melakukan aktivitas OS yang penting. Kalau dia misalnya sedang mengakses data yang di-share maka diselesaikan dulu aksesnya. Baru dipindah diganti dengan proses yang lain. Terus ya kalau dia sedang masuk ke kernel mode maka diselesaikan dulu mode kernelnya sampai selesai. Baru dia diganti dengan proses yang lain. Kemudian yang ketiga ini juga sama nih. Kalau dia sedang memproses interrupt maka diselesaikan dulu interruptnya baru berpindah ke proses yang lain. Jadi ini kembali lagi ke yang status proses. Jadi kemarin ada baru, new. Kemudian masuk ke ready. Terus yang ready dijalankan salah satunya. Nah ini tugas schedulernya untuk memilih satu proses diantrian ready untuk dijalankan. Ini di dispatch. Kemudian kalau sudah selesai terminit. Di baru kemudian siap dijalankan berjalan di CPU selesai. Tapi kalau belum selesai juga maka dia akan kalau sistemnya multitasking dia akan di interrupt. Jadi ganti ke proses yang lain dulu. Masuk ke antrian ready. Terus kalau pas running dia perlu IO maka masuk ke antrian waiting. Sudah selesai nunggu. I.O. nya sudah selesai maka masuk lagi ke antrian ready. Nah yang tadi yang kooperatif itu kasusnya kalau ada proses yang running terus selesai nih. Jadi running terus selesai. Kan otomatis CPU nya kosong nih. Biar CPU nya gak nganggur kan schedulernya harus milih salah satu nih proses yang siap untuk dijalankan dari antrian ready. Jadi ini yang nomor berapa tadi nomor 4 ya. Kasusnya kalau ada proses yang running terus sudah selesai maka CPU nya akan kosong. Maka algoritma penjatuhan akan berjalan untuk memilih satu proses di antrian ready. Kemudian dijalankan di CPU. Terus kasus yang nomor 1 itu prosesnya running terus dia butuh IO. Maka dia akan berpindah ke antrian waiting. Nah otomatis kan CPU nya kosong nih. Karena pindah antrian. Jadi mau gak mau penjadwalannya schedulernya harus milih salah satu proses di antrian ready. Nomor 1 dan 4 ini penjadwalan kooperatif. Jadi prosesnya sukarela melepaskan CPU. Terus yang nomor 2 tadi apa ya. Pokoknya yang preemptif itu tambah kasus kalau ada proses masuk ke antrian ready. Jadi nomor 2 itu dari running ke ready. Ini tadi yang nomor 2. Kemudian ini yang nomor 3. Dari waiting ada proses yang masuk ke antrian ready. Yang preemptif itu semua kemungkinan nih. Dijalankan algoritma penjatuhan. Jadi CPU nya kosong dia jalan. Terus ada proses baru masuk ke antrian ready. Dia juga berjalan. Ini arusnya juga sama nih. Ada proses baru. Arusnya yang algoritma preemptif. Penjatuhan preemptif juga berjalan. Karena tiap dia masuk proses baru di antrian ready. Nanti akan dievaluasi lagi. Dievaluasi mana proses yang berhak untuk dijalankan. Itu yang preemptif. Kalau yang non-preemptif itu dia nunggu secara sukarela. Sampai CPU nya kosong. Maka algoritma penjatuhan non-preemptif akan memilih satu proses yang akan dijalankan di CPU. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Yang penjatuhan non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif itu bisa dibilang kooperatif. Nama lainnya penjatuhan kooperatif. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke kalau masih bingung nanya aja langsung di chat atau langsung. Jadi scheduler ini akan berjalan kalau ada, kalau yang schedulernya non-preemptif dia akan berjalan kalau ada kasus nomor 1 dan 4. Ada proses yang meninggalkan CPU. Baik itu prosesnya selesai atau prosesnya masuk ke antrian waiting. Terus yang penjatuhan preemptif dia akan berjalan di keempat kasus. Tambah kasus kalau ada proses baru yang masuk ke antrian ready. Yang preemptif. Oke kemudian tugas dari scheduler itu memilih satu proses untuk dijalankan. Kemudian tugasnya dispatcher ini menjalankan proses tersebut. Jadi menggantikan proses yang lama di CPU. Di save ke memory, ke PCB. Terus digantikan dengan proses baru. Masukkan ke CPU. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ini proses yang lama P0. Kemudian mau diganti dengan P1. Maka nggak bisa langsung diganti. Jadi konteks dari P0 disimpan dulu ke PCB 0. Kenapa harus disimpan konteksnya? Supaya kalau dia melanjutkan lagi. Kalau P0 melanjutkan lagi. Dia nggak mulai lagi dari awal. Jadi dia udah tahu konteksnya tadi udah menjalankan sampai bagian mana. Terus setelah itu konteks dari P1 ditaruh di CPU. Jadi CPU kan ada register. Kemudian program counter itu konteksnya tuh. Taruh ke CPU. Baru P1 lanjut berjalan. Kalau nggak pakai konteks nanti dia akan menjalankan dari awal terus. Jadi yang nggak ada progres nanti. Jadi dispatcher itu tugasnya termasuk konteks switching. Berpindah konteks. Kemudian berpindah ke user mode. Misalnya proses yang lama masih di mode kernel. Maka diselesaikan dulu sampai dia pindah ke mode user. Terus jam ke lokasi yang diinginkan. Jadi jamnya ke sesuai konteksnya. Dia akan lompat ke program counter yang terakhir. Kemudian dispatch latency itu waktu yang diperlukan untuk menghentikan sementara proses. Dan menjalankan melanjutkan proses yang baru. Untuk dispatch latency. Atau istilahnya ini konteks switching nih. Latensi untuk berpindah konteks. Dari program satu ke program yang lain. Itu tugas dari dispatcher. Tetapnya di mana dispatcher? Di sini nih. Kalau kalian lihat lagi diagram yang kemarin. Ini istilahnya adalah dispatch. Ini tugas dari dispatcher. Menggantikan proses yang lama dengan proses yang baru. Oke, kemudian masuk ke kriteria penjadwalan. Yang pertama adalah utilisasi CPU. Kita pingin CPU-nya nggak nganggur. Kalau masih ada proses di antrian ready, maka secepat mungkin diselesaikan. Jadi CPU-nya karena masih ada proses yang ngantri, di antrian ready. Kemudian throughput. Ini ukuran, metric untuk jumlah proses yang bisa diselesaikan dalam satuan waktu. Kemudian turnaround time. Ini waktu dari dia prosesnya mulai datang sampai selesai. Turnaround dari baru sampai terminate to turnaround time. Kemudian waiting time. Ini waktu yang waktu untuk prosesnya menunggu. Jadi nanti dari turnaround time dikurangi dengan waktu eksekusi dapat waiting time-nya. Jadi waktu di dalam antrian ready. Itu waiting time. Kemudian response time itu waktu sampai dari datang sampai dia mengeluarkan output. Jadi response pertama. Itu response time. Yang kita inginkan adalah utilisasi CPU-nya paling maksimum, kemudian throughput-nya maksimum, kemudian waktunya minimum. Yang pertama ini algoritmennya FCFS. Jadi first come, first serve, ini vivo. Kalau tidak ada waktu kedatangan, kita asumsikan ketiga proses ini datang dalam waktu bersamaan. Jadi dari waktu 0. Kemudian P1 butuh 24, misalnya millisecond. Kemudian P2 butuh 3 millisecond. P3 butuh CPU burst timenya 3 millisecond. Terus untuk menghitung waktu tunggu, rataan waktu tunggu, maka kita buat chart-nya nih, gun chart. Jadi P1 yang duluan, karena urutannya berdasarkan urutan proses. Kemudian baru P2, kemudian P3. Nah, P1 waktu tunggu-nya 0, karena dia datang di waktu ke 0, langsung dilayani. Jadi waktu tunggu-nya 0. Kemudian P2 waktu tunggu-nya 24, karena dia datang di waktu ke 0, dilayani pada waktu ke 24. Atau kita bilang aja detik ya. Jadi satu hanya detik, dia datang di detik ke 0, baru dilayani detik ke 24. Walaupun lebih tepatnya ini millisecond sih, kalau detik kelamaan untuk komputer. Kemudian yang P3, waktu tunggunya adalah 27, karena dia datang di detik ke 0, dilayani detik ke 27. Nah, kemudian rataan waktu tunggu. Semua waktu tunggu untuk tiap proses ditambahkan, kemudian dibagi dengan jumlah proses. Berarti 24 tambah 27, 51, bagi 3, 17. Jadi nanti untuk algoritma yang paling baik, rataan waktu tunggunya paling minimal. Untuk ngitungnya bisa nggak nih? Rataan waktu tunggu. Nanti yang banyak di ujian menghitung rataan waktu tunggu. Kalau nggak ada waktu kedatangan, kita asumsikan semua proses datang pada detik ke 0. Ada pertanyaan untuk ngitungnya? Ada? Saya? Bisa nggak nih? Nah, kalau ada waktu kedatangannya nanti dikurangi dengan waktu kedatangan. Nanti di belakang nanti ada contohnya, yang ada waktu kedatangannya. Misalnya P2 datang pada detik ke 1, maka dia dilayani detik 24, maka waiting timenya 24 kurangi 1. Jadi dia nunggu 2-3 detik. Itu contohnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini dibalik urutannya. Jadi urutan paling depan yang waktu burst timenya kecil, P2 dan P3, baru yang burst timenya besar. Maka didapat rataan waktu tunggunya paling minimal nih, 3 milisecond. Ini kayak gimana ya? Kalian ngantri, kemudian kalau kayak gini nih, di depan kalian itu ngantri di kasir, yang depan kalian itu belanjaannya banyak. Maka kalian ngantrinya akan lama. Gimana supaya semuanya ngantrinya paling minimal? Maka yang belanjanya banyak itu ngalah. Ngalah di belakang. Biar yang belanjaannya sedikit itu di depan. Tapi kalau FCFS ini nggak lihat kayak gitu. Pokoknya yang datang pertama siapa? Dia yang pertama dilayani. Jadi bedanya jauh nih urutannya. Di balik urutannya, rataan waktu tunggu jadi 3 milisecond. Yang di depan tadi adalah konvoy effect. Jadi kayak konvoy aja. Yang lama itu di depan, yang belakang. Yang sebenarnya waktu burst timenya sedikit itu nungguin yang di depan. Jadi konvoy effect. Atau kayak kalau di dulu tuh yang mobil listrik. Kalau kalian di belakangnya mobil listrik, itu jadi ikutan lambat. Di IPB. Itu konvoy effect. Jadi kelemahan di FCFS dia nggak membedakan mana yang burst timenya paling sedikit. Pokoknya yang paling pertama datang dia langsung dilayani. Kalau kasusnya pas baik ya kayak gini, waiting timenya sedikit. Tapi kalau kasusnya pas terburuk, waiting timenya jadi paling besar. Karena yang proses yang paling lama burst timenya di depan. Jadi konvoy effect. Oke, lanjut ke shortest job first. Jadi tadi ada FCFS, kemudian yang kedua adalah SCF. FCFS tadi ada kelemahannya. Kelemahannya effect, konvoy. Kalau yang duluan lambat, lama, itu yang belakang ikut. Lama juga. Jadi waiting timenya secara keseluruhan jadi jelek. Kemudian nomor dua ada shortest job first. Ini algoritma yang paling optimal. Jadi rataan waktu tunggunya itu paling minimum. Kenapa? Karena yang burst timenya sedikit itu diletakkan di paling depan. Jadi tiap proses punya CPU burst. Kemudian panjang CPU burst-nya ini digunakan untuk memilih proses mana yang duluan. Kemudian SCF ini optimal. Jadi rataan waktu tunggunya paling kecil. Nah, kesulitannya gimana kita tahu CPU burst setiap proses. Ini ini kesulitannya. Jadi dia optimal kalau kita tahu prosesnya itu akan berjalan berapa lama. Dan itu mustahil. Kecuali kalau di batch system kita bisa nanya ke usernya. Jadi prosesnya ini akan berjalan berapa lama. Kalau sudah lebih dari waktu yang ditentukan maka prosesnya akan di-cut. Oke, kita bahas yang SCF dulu. Jadi diberikan proses P1 sampai P4. Kalau nggak ada waktu kedatangan kita anggap semuanya datang di waktu detik ke 0. Kemudian burst time tiap proses seperti ini. Nah, kita urutkan dari burst time yang paling kecil. Jadi P4 duluan kemudian baru P1 kemudian P3 kemudian P2 kemudian dihitung rataan waktu tunggu yang 3 ini P1 P1 datang di detik ke 0 dia nunggu 3 detik baru dilayani arti 3 kemudian yang 16 ini P2 P2 dia nunggu selama 16 detik baru dilayani detik ke 16 dia nunggu 16 detik kemudian yang 9 ini P3 kemudian yang 0 ini P4 dia langsung dilayani terus dibagi dengan jumlah proses bagi 4 sama dengan 7 ini SJF yang paling minimal rataan waktu tunggunya nah kemudian yang susah adalah menentukan kalau di dunia nyata nih di realnya menentukan burst time selanjutnya berapa ini yang susah nih kita cuma bisa mengestimasi saja dari burst time sebelumnya estimasinya pakai ini exponential averaging di rumusnya nih T N plus 1 sama dengan alpha T sebelumnya tambah 1 min alpha waktu perkiraan sebelumnya nah alphanya ini biasanya di set setengah nih jadi rumusnya yang T ini T perkiraan sama dengan alpha kali waktu aktual yang sebelumnya tambah 1 min alpha perkiraan sebelumnya kalau alphanya setengah berarti nanti ini setengah kemudian yang 1 min alpha juga setengah jadi dia setengah dari history setengah dari perkiraan ini exponential averaging kemudian yang SJF versi preemptive itu disebut dengan SRTF ini ada satu lagi nih kalau yang SJF itu tiap proses dibiarkan selesai sampai ya sampai selesai burst timenya kalau yang shortest remaining time first itu misalnya ada proses baru yang datang di tengah-tengah maka akan dihitung ulang mana yang sisa waktunya paling sedikit ini preemptive nih jadi ada dua versi yang SJF ini non-preemptive yang versi preemptive namanya SRTF dihitung sisa waktu ini contoh yang pakai prediksi tadi jadi kita prediksi 10 kemudian ternyata CPU bersebenarnya adalah 6 yang yang atas ini adalah aktual yang bawah adalah perkiraan terus perkiraan selanjutnya adalah berapa berarti 10 tambah 10 kali setengah tambah 6 kali setengah berarti 8 perkiraan selanjutnya kemudian ternyata aktualnya 4 nih selanjutnya maka perkiraan selanjutnya dihitung lagi 8 tambah 4 bagi 2 6 dan seterusnya jadi yang aktual yang hitam kemudian yang perkiraan yang biru ini untuk memperkirakan CPU berse selanjutnya dari CPU berse sebelumnya oke ini gak keluar ujian jadi cukup tau aja nih ya exponential averaging jadi yang SCF ini optimal tapi masalahnya kita gak tau CPU berse nya nanti butuh berapa jadi ini yang burst time ini sebenarnya kita gak tau nih kita cuma bisa memperkirakan di dunia nyatanya pakai exponential averaging rataan exponential ini contohnya saya lewat aja nih oke terus contoh yang SRTF nah ini baru ada arrival time nya jadi ada 4 proses kemudian tiap proses arrival time nya beda-beda P1 yang datang duluan baru P2 dan seterusnya kemudian tiap proses sudah diketahui burst time nya oke detik ke 0 gak ada siapa-siapa kecuali P1 berarti P1 jalan burst time nya 8 kemudian detik ke 2 eh detik pertama ya detik ke 1 itu P2 datang nih maka dievaluasi lagi kan dia preemptive nih maka dievaluasi mana burst time yang paling sedikit P1 udah jalan 1 detik berarti jadi 7 sekarang sisanya kemudian P2 masih 4 berarti yang paling berhak adalah P2 maka P2 jalan kemudian P3 masuk maka dievaluasi lagi mana yang lebih berhak berjalan antara P1 P2 P3 7 kemudian ini 3 kemudian ini masih 9 maka P2 tetap jalan dan seterusnya jadi yang SRTF ini keputusan untuk penjatualan dievaluasi lagi tiap ada proses yang datang karena dia preemptive oke sampai sini ada pertanyaan gak yang SRTF nih ini lumayan atau saya contohkan saya tulis ulang jadi ada 4 proses kemudian waktu kedatangnya berbeda-beda terus chartnya gimana ini ada prosesnya kemudian waktu kedatangan kemudian burst time P1 P2 P3 P4 arrival 01 23 M84 95 terus kita pakai yang shortest remaining time jadi waktu sisa sisa dari burst time remaining yang yang sisa waktunya paling sedikit maka yang pertama dijalankan oke kita lihat di chartnya detik detik ke 0 oke detik ke 0 ada siapa cuma ada P1 kan ya berarti P1 yang jalan jadi remainingnya kan cuma P1 doang nih sisa 8 detik nih dia akan berjalan cuma ada P1 maka P1 jalan terus sampai detik ke 1 kenapa detik ke 1 di evaluasi lagi karena ada proses baru yang muncul ada P2 yang masuk pada detik ke 1 jadi detik ke 1 berarti sisa dari P1 adalah tinggal 7 detik gitu kayaknya dia udah jalan 1 detik kemudian masuk P2 sisanya adalah 4 detik nah di evaluasi nih mana yang paling sedikit sisa waktunya paling sedikit adalah P2 maka P2 jalan terus sampai detik kedua nah detik kedua muncul proses baru detik kedua muncul proses baru P3 berstamnya 9 berarti P2 udah jalan 1 detik kan tinggal 3 kemudian P3 berstamnya 9 di evaluasi mana yang paling kecil masih P2 berarti P2 jalan kemudian detik ketiga muncul proses baru maka di evaluasi lagi skegulernya akan menghitung lagi mana yang akan dijalankan P2 udah jalan 1 detik maka sisa 2 kemudian masuk P4 berstamnya 5 belum jalan maka sisanya 5 terus antara 4 ini yang paling sedikit sisa waktunya adalah masih P2 oke P2 jalan sampai mana nih sampai dia butuh 2 detik karena gak ada proses baru yang datang maka terusin aja nih karena schedule-nya masih tidur karena gak ada proses yang datang jadi P2 terusin sampai selesai detik ke 5 oke P2 selesai terus ini karena gak ada proses yang baru lagi yang datang maka mirip kayak SJF jadi P4 5 detik sampai detik ke 10 kemudian P1 7 detik sampai detik ke 17 kemudian terakhir P3 9 detik sampai detik ke 26 kayak gitu jadi yang SRTF itu preemptive kalau ada proses baru yang masuk ke antrian ready bisa dari proses baru atau ya pokoknya macam-macam pokoknya ada proses baru masuk ke antrian ready itu akan dievolusi lagi jadi penjadwalannya akan berjalan kemudian kita cari waiting time-nya nih waiting time waiting time P1 berapa nih waiting time-nya P1 selesai di detik ke 17 kemudian dia butuh pemrosesan 8 detik jadi 17 kurangi 8 dia nunggu 9 detik P1 atau bisa kalian lihat ininya jedanya jadi P1 itu dia nganggur berapa detik nih nah P1 gak jalan selama segini nih nah itu 9 detik 1 sampai 10 atau bisa kalian lihat dari turnaround time-nya jadi waktu dari dia datang sampai dia selesai P1 datang detik ke 0 selesai detik ke 17 berarti total waktu di sistem itu 17 detik kemudian nunggunya berapa detik nunggunya itu didapat dari 17 detik kurangi dengan waktu dia diproses waktu dia diproses adalah burst timenya 8 detik 17 kurangi 8 9 jadi kalau dia gak di CPU pasti dia nunggu oke kita proses yang P2 ini yang waktu tunggu P1 waktu tunggu P2 berapa P2 datang di detik ke 1 kemudian selesai detik ke 5 berarti turnaround timenya 4 detik ya kan datang detik 1 selesai detik ke 5 dari pertama datang sampai dia selesai itu 4 detik kemudian waktu pemrosesannya 4 detik juga berarti diproses 4 detik dia butuh 4 detik berarti dia gak nunggu sama sekali gak ada waktu tunggunya langsung diproses kemudian yang P3 P3 datang detik ke 2 kemudian selesai di detik ke 26 2 kurangi 26 berarti 24 kan ya berarti dia turnaround timenya 24 detik kemudian dia butuh pemrosesan 9 detik berarti waktu tunggunya adalah 24 kurangi 9 berarti 24 kurangi 9 berapa nih saya error 15 ya waktu tunggunya 15 detik bener gak nih oke kita lanjut P4 P4 turnaround timenya dia datang detik ketiga selesai detik ke 10 berarti turnaround timenya 7 detik jadi waktu dia di sistem 7 detik terus dia butuh pemrosesan burst timenya 5 berarti dia nunggu 2 detik gitu terus kita cari ratanya average waiting time sama dengan semuanya di total 15 tambah 2 17 17 tambah 9 26 26 bagi 4 sama dengan 6 6 6 setengah nah satuannya nanti ikutin di soalnya biasanya mili detik mili second biasanya tapi nanti ikutin soalnya di satuannya kalau gak ada satuannya yaudah gak usah ditulis satuannya 6 setengah gitu aja nah itu oke itu yang SRTF jadi tiap ada proses baru yang masuk itu dihitung lagi penjadwal nya oke SRTF ada pertanyaan tiap detik di cek gak tiap detik tiap ada proses yang masuk saya ngeceknya cuma detik 0 1 2 3 kalau ada lagi P5 atau misalnya P2 udah selesai terus dia burst time selanjutnya ada P2 lagi masuk detik ke 6 maka di detik ke 6 akan di evaluasi lagi algoritmen nya akan jalan lagi jadi tiap ada proses yang masuk karena dia preemptive kalau yang non-preemptive kan kalau prosesnya udah selesai burst time itu baru akan dipilih proses yang baru yang ditanyakan nilai rataan waktu tunggu yang average waiting timenya yang ditanyakan ini 10-1 dari P1 nih jadi dia selesai di 10 kenapa 10 ya 17 11 9 kan ya tar saya jadi ini 10 dari mana nih 10 10 dia langsung hitung nunggunya dari detik 10 sampai detik 1 sampai detik 10 P1 nunggu maka 10 minus 1 kalau saya ngitungnya lebih mudah pakai turnaround time jadi P1 itu ada di sistem berapa detik P1 ada di sistem 17 detik terus dia butuh pemrosesan 8 detik berarti P1 nganggur selama 9 detik kita aja kalau tergantung silakan caranya pakai yang mana untuk ngitung waiting time waiting time tiap proses jadi nilai akhir yang ditanyakan ini average waiting time oke itu yang SRTF jadi preemptive tiap ada proses baru tiap pada proses yang masuk ke status ready maka akan dievaluasi lagi oke lanjut ke round robin nah round robin ini yang dipakai untuk multitasking tiap proses dikasih jatah waktu istilahnya kuantum misalnya 10 sampai 100 millisecond kalau waktunya sudah habis maka dia akan diinterrupt ditarik dari cpu taruh di antrian ready ganti dengan proses yang lain jadi ada istilahnya kuantum kuantum kemudian kalau waktunya sudah selesai maka akan ditarik dari cpu kemudian taruh di antrian ready kemudian kuantumnya nanti berpengaruh pada ininya apa waktu tunggunya kalau kuantumnya sangat besar maka dia akan mirip dengan vivo terus kalau kuantumnya terlalu sedikit maka konteks switchingnya akan banyak jadi lebih sibuk untuk berpindah antar proses bikin kerjanya buruk kalau kuantumnya sedikit terlalu kecil ini ada konteks switching nanti terus kalau tadi kuantumnya besar itu nanti perilakunya mirip dengan vivo fcfs yang di depan tadi oke ini contohnya jadi ada 4 3 proses kemudian tiap proses punya burst time ini sama dengan contoh yang fcfs yang di depan terus untuk round robin harus ada parameter kuantumnya berapa nih disini kuantumnya 4 jadi hitungannya nanti akan berbeda kalau kuantumnya berbeda jadi untuk round robin tuh ganti-gantian jadi p1 p2 p3 dan selanjutnya sampai habis oke terus cara jalannya p1 kuantumnya dikasih 4 kalau udah catahnya habis maka ganti ke proses selanjutnya p2 dikasih kuantum 4 tapi 3 detik udah selesai maka ganti dengan proses selanjutnya gak usah nunggu sampai 4 detik jadi kalau dia selesai berarti kan CPU nya kosong berarti langsung ganti dengan proses selanjutnya p3 terus p3 selesai tinggal p1 ya dah p1 semuanya nih dapet slot 4 detik 4 detik kemudian rataan waktu tunggu berarti p1 nunggu berapa detik nih turnaround nya 30 detik kemudian dia butuh 24 berarti p1 nunggu 6 detik di sistem terus yang p2 dia nunggu 4 detik baru jalan p3 baru nunggu 7 detik nunggu 7 detik baru dia jalan ini kalau gak ada waktu kedatangan asumsinya semuanya datang pada waktu 0 oke terus kalau q nya kecil maka nanti akan berdempetan konteks switching nya banyak dan konteks switching itu ada waktunya tersendiri ada latensinya jadi tidak efisien kalau q nya besar maka jadi vivo misalnya q nya quantum nya 30 maka nanti ini gang chart nya akan mirip dengan vivo p1 yang duluan lama baru p2 p3 jadi round robin itu ada parameter quantum nya jatah waktunya ini yang quantum nya terlalu besar jadi vivo terus yang paling bawah ini quantum nya terlalu kecil maka konteks switching nya akan banyak misalnya quantum nya per 1 millisecond ganti proses jatah waktunya tiap proses 1 millisecond maka berpindah antar prosesnya jadi banyak ini ada waktunya konteks switching nya mungkin akan lebih lama untuk berpindah antar proses daripada kerja beneran kalau quantum nya terlalu kecil ini contoh kasusnya jadi quantum nya divaryasikan yang bawah dari 1 sampai 7 kemudian dihitung rataan waktu selesai turnaround time nya kemudian untuk kasus yang di tabel ini yang paling bagus adalah di quantum 6 atau 7 jadi nanti hitungannya bisa beda kalau quantum nya beda yang di bawah oke kita lanjut penjatuhan dengan prioritas bisa dua macam kayak yang SCF tadi preemptive atau non preemptive kemudian proses dengan prioritas paling tinggi akan dijalankan lebih dahulu untuk yang contohnya misalnya yang SCF itu prioritasnya adalah waktu burst time nya jadi burst time paling kecil yang akan diprioritaskan lebih dulu jadi SCF termasuk penjatuhan prioritas dengan prioritasnya adalah burst time nya yang paling kecil masalah di penjatuhan prioritas adalah starvation laparan jadi ada proses yang prioritasnya paling kecil itu mungkin tidak akan mendapat giliran untuk dijalankan solusinya adalah hedging jadi penuaan jadi semakin lama waktu dia menunggu maka prioritasnya akan ditambah kayak jabatan di PNS saja makin lama kalian jadi PNS maka otomatis levelnya akan naik jadi supaya tidak ada proses yang kelaparan jadi tidak dapat giliran untuk dijalankan kenapa tidak dapat giliran karena tiap mau jalan muncul proses baru yang prioritasnya lebih tinggi jadi dia tidak dapat giliran itu masalah di penjatuhan berbasis prioritas ini contohnya ini gampang saja lihat prioritasnya kemudian jalankan dengan prioritas paling tinggi yang disini yang paling tinggi itu yang nilainya paling kecil nomor satu dulu nomor dua nomor tiga dan seterusnya kalau ada prioritas yang sama itu jalankan berdasarkan urutannya misalnya mana yang sama nih enggak ada ya misalnya P1 dan P5 prioritasnya tiga itu jalankan P1 dulu karena dia datang lebih dulu terus ini enggak ada waktu kedatangan berarti asumsinya semuanya datang pada detik ke nol ini penghitungan rataan waktu tunggunya oke ini saya lewat jadi ada prioritas kemudian digabung dengan round robin jadi kalau ada prioritas yang sama itu dijalankan secara round robin nanti round robin ada parameter kuantumnya oke ini ini enggak keluar di ujian jadi ini aja jadi untuk prioritas urutannya berdasarkan tabel prioritas kolom prioritas yang sudah diberikan oke kemudian untuk penjatuhan prioritas itu kalau misalnya ada dua proses yang prioritasnya sama maka didahulukan yang proses pertama yang datang lebih dahulu selainnya prioritas nol itu ada lima proses itu yang pertama dijalankan adalah yang datang lebih dulu dan seterusnya kalau ada beberapa proses yang prioritasnya sama kalau di OS itu tiap proses ada prioritasnya paling tinggi adalah proses real time jadi proses kernel real time proses kemudian ada proses sistem misalnya untuk service kemudian ada proses interaktif yang ada GUI-nya Windows kemudian batch proses ini yang proses background dari yang paling tinggi sampai paling rendah prioritasnya jadi yang dijalankan lebih dulu adalah proses real time sampai semuanya jalan pada interval waktu itu terus kalau udah baru proses sistem dan seterusnya baru terakhir proses batch oke sampai sini ada pertanyaan dulu kita udah sampai saya tulis dulu tadi sampai mana ada round robin RR nanti RR itu ada parameternya nih kuantumnya berapa nomor 5 prioritas salah satunya adalah SCF itu berdasarkan prioritas nanti untuk prioritas ada masalah starvation kelaparan terus nomor 6 apa tadi round robin udah kemudian priority udah ini yang digabung priority sama round robin ini gak kita bahas keluar di ujian jadi ini intinya kalau ada prioritas yang sama itu dijalankan dengan round robin misalnya P4 kan duluan nih kemudian yang prioritasnya 2 itu ada P2 dan P3 itu dijalankan bergantian dengan round robin terus yang terakhir adalah multi level ini ini untuk yang prioritas juga kalau prosesnya udah banyak nanti dibikin antrian tiap prioritas oke sampai sini dulu ada pertanyaan nih 1 sampai 5 nanti nanti yang ditanyakan itu AWT nya nih average waiting time nya berapa nih average waiting time nggak ada oke kita lanjut sebentar nih lanjut ke multi level feedback queue kalau yang antrian prioritas ini nggak bisa pindah antar prioritas yang multi level feedback queue itu bisa berpindah antar prioritas jadi kayak gini nih yang pertama dijalankan prioritas yang pertama adalah yang sini round robin quantum nya 8 kalau belum selesai juga prioritasnya akan turun level 2 round robin quantum nya 16 kalau belum selesai juga turun lagi ke prioritas paling rendah jadi FCFS jadi ada 3 antrian kemudian feedback nya adalah dia bisa berpindah ke antrian yang di bawahnya jadi parameternya ada jumlah antrian nya berapa level kemudian algoritma untuk tiap level nya tiap antrian kemudian kemudian metode untuk upgrade proses jadi dia naik levelnya kemudian metode untuk menurunkan prioritas proses turun level kemudian metode untuk menentukan antrian mana yang pertama kali jadi kalau ada proses baru dia masuk ke antrian yang mana jadi ini gabungan algoritma yang tadi kalau disini ada 3 level 3 antrian proses baru masuk ke antrian pertama dikasih jatah waktu 8 milisecond kalau belum selesai juga dia turun jadi turun ke level 2 prioritas 2 ini algoritma nya adalah round robin dikasih quantum 16 milisecond kalau belum selesai juga dia turun lagi ke antrian ke 3 dengan algoritma FCFS itu contohnya oke saya tulis disini jadi yang multi level fit take queue ini gabungan dari masing-masing algoritma thank you untuk hitung rataan waktu tunggu ini jadi lebih sulit nih kalian harus nge-track prosesnya itu ada di antrian yang ke berapa di pas prosesnya baru dia prioritasnya paling tinggi kan di antrian nomor 1 kalau belum selesai juga dia turun level oke kita lanjut kita lanjut ke penjatualan thread sampai sini aja nih scheduling multiple sedikit lagi deh kalau 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 OSnya mensupport thread maka yang dijadwalkan adalah threadnya bukan proses jadi mensupport thread itu modelnya adalah one to one satu user thread menjadi satu kernel thread itu nanti yang dijadwalkan adalah threadnya terus model thread yang bohongan many to one itu nanti yang dijadwalkan adalah prosesnya jadi proses contention scope jadi thread dalam satu proses itu berkompetisi di dalam satu proses itu kalau yang modelnya one to one itu yang dijadwalkan adalah threadnya jadi threadnya itu berkompetisi dengan thread yang lain dalam satu sistem kebayang gak nih perbedaannya ada gambarnya jadi ada proses contention scope ini penjatualan thread yang PCS ini untuk yang thread bohongan yang green thread green atau yang modelnya many to one jadi usernya bikin banyak thread tapi di mappingnya ke satu kernel thread ini ada proses terus terus ada banyak thread nah yang jalan itu sebenarnya prosesnya nih jadi yang jalan itu prosesnya nanti diantrian ready ready queue diantikan misalnya ada P1 D2 D3 D4 D5 misalnya ini adalah P3 nah maka dia akan di mapping ke satu proses ini jadi T1 T2 T3 ini berkompetisi di dalam satu proses ini misalnya T1 yang menang maka T1 yang jalan di slot T3 itu yang proses contention scope tiap thread itu bersaing di dalam satu proses terus yang satunya lagi sistem contention scope nah kalau OS nya mendukung thread maka yang dijadwalkan bukan proses tapi threadnya itu sendiri ini model one to one satu user thread jadi satu kernel thread misalnya tadi ada P3 dia punya biar rapi pakai ini dia punya 4 thread T1 T2 T3 T4 maka di antrian ready itu isinya thread bukan proses lagi T1 T2 T3 T4 T5 milik proses lain T6 proses lain dan seterusnya jadi T1 nanti dapat slot kemudian T2 dapat slot sendiri dan seterusnya jadi contention scope nya itu levelnya system dia bersaing di dalam scope system nah kalau yang ini itu bersaingnya di level proses jadi dia bersaing dulu di level proses nanti siapa yang berjalan threadnya baru dikasih slot di antrian ready yang akan dijalankan di antrian ready kalau yang disini yang dijadwalkan adalah threadnya di masing-masing thread itu bisa jalan bersamaan bisa simultan 4 thread ini bisa jalan berbarengan kalau yang disini yang thread bohongan itu cuma satu thread yang jalan misalnya yang kepilih T1 maka ini nanti jadi T1 T1 yang jalan disini nanti T2 T3 T4 ngapain ya nganggur gak akan bisa jalan karena ini scope nya per proses thread scheduling jadi kalau threadnya disupport maka yang dicatulkan adalah threadnya terus library thread yang bohongan yang many to one itu yang yang tadi yang proses contention scope ini karena kompetisinya di dalam satu proses terus yang one to one yang kernel thread yaitu yang sistem contention scope kompetisinya dalam satu sistem semua thread dalam satu sistem oke ini contohnya untuk pit thread kita lewat saja jadi kalau pit thread kita bisa milih scope nya proses atau sistem tapi untuk yang di linux dan macOS itu defaultnya adalah scope sistem gak bisa diubah ke scope proses karena dia mendukung one to one modelnya oke untuk yang multi prosesor nanti kita bahas pertemuan selanjutnya ini opsional gak akan masuk ke ujian terus yang intinya untuk pertemuan selanjutnya adalah penjadwalan real time nanti ada arit monotonik sama EDF oke itu saja untuk penjadwalan proses biasanya soalnya yang algoritma yang ini terus untuk pertanyaannya yang ditanyakan adalah rataan waktu tunggunya oke ada pertanyaan sebelum saya akhiri gak ada yang agak rumit yang ini nih yang preemptif misalnya SRTF atau round robin ini preemptif hitung-hitungnya nanti agak rumit jadi harus hati-hati jangan lupa dikurangi dengan waktu kedatangannya oke kalau gak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati